Anies Baswida akan kembali maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada pilkada 2024 mendatang Jika menang, Anies akan melanjutkan periode keduanya Kemantapan Anies tersebut diketahui datang dari warga Jakarta yang memberikan aspirasinya Anies Baswida menyebut bahwa masyarakat setiap hari bertandang kekediamannya yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan Menurutnya, banyak warga dari berbagai kalangan seperti buruh, pekerja, guru, sampai dengan aktivis lokal Menyampikan keluhan langsung pada dirinya yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta periode 2018-2022 Aspirasi yang datang dari masyarakat tersebut diakui olehnya menjadi pendorong agar dirinya kian mantap kembali memimpin Jakarta Pasalnya, selama memegang jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta banyak pencapaian yang telah dilakukan oleh Anies Baswida Pertama, Jakarta International Stadium Menjelang akhir tugasnya, Anies Baswida berhasil menyelesaikan pembangunan Jakarta International Stadium atau GIS yang berlokasi di Tanjung Priu, Jakarta Utara Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena maha karya ini menjadi salah satu stadion beratap penuh di Asia Pasifik Stadion ini juga mampu menampung 82.000 penonton dan mempunyai atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis 2. Sirkuit Formula E Formula E merupakan ajang balap mobil listrik internasional menjadi momentum penting di era kepemimpinan Anies Baswida Ajang Formula E yang dilaksanakan di Ancol telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia 3. Revitalisasi Kota Tua Saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Anies diketahui telah mengubah zona rendah emisi Kota Tua Setelah revitalisasi, Kota Tua hanya bisa dilalui berjalan kaki bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus Revitalisasi jalur pedistrian Kota Tua yang telah diresmikan bisa meningkatkan kenyamanan untuk berjalan kaki dan pengguna sepeda serta dapat mewujudkan kawasan rendah emisi 4. Sumur Resapan Salah satu karya Anies selanjutnya adalah Sumur Resapan Meskipun prestasi Anies ini sangat kontroversial namun efek dari Sumur Resapan dapat dirasakan oleh seluruh warga DKI Jakarta yang terdampak banjir 5. Jaklinggo Anies berhasil mengintegrasikan transportasi dengan tarif integrasi transportasi Jaklinggo Dengan Jaklinggo, seluruh warga bisa menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklinggo agar memudahkan transaksi di seluruh moda Tarif Jaklinggo sendiri maksimal 10.000 rupiah dengan tujuan kemana saja 6. Aplikasi Jakarta Kini atau Jaki Selain Jaklinggo, Anies meluncurkan aplikasi Jakarta Kini saat pandemi COVID-19 Aplikasi ini dikhususkan untuk warga Jakarta sebagai pusat informasi penanganan COVID-19 di bukota 7. JPO Penisi Jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 ini menjadi tujuan wisata warga di Jakarta Tidak hanya JPO Penisi Sepanjang jalan Jenderal Sudirman sebelumnya sudah ada 3 JPO yang memiliki penataan yang baik serta Instagram member diantaranya JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno, dan Polda Metro Jaya 8. Pelebaran Trotoar Anies Basuidan juga menggencarkan revitalisasi trotoar di DKI Jakarta Hal tersebut bisa dilihat dari sebelah ruas jalan trotoar yang kini sudah menjadi lebih lebar daripada sebelumnya Penataan ini juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas seperti CCTV SAPPB bahkan disediakan juga pelican crossing 9. Pembangunan Jalur Sepeda Anies juga kencar melakukan pembangunan jalur sepeda ia menargetkan tersedianya 535 km jalur sepeda pada tahun 2026 di Jakarta kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan gubernur yang ditanda tangani pada 10 Juni 2022 yakni pergub nomor 25 tahun 2022 tentang rejana pembangunan daerah DKI Jakarta tahun 2023-2026 10. Revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen Pemprov DKI Jakarta berhasil menyelesaikan revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen dengan menggunakan 4 skala prioritas pembangunan transportasi berbasis jalan raya di Jakarta yakni pejalan kaki, pesepeda, kendaraan bebas emisi, angkutan umum, dan kendaraan pribadi 11. Menggratiskan PBB di bawah 2 miliar rupiah Satira Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidad ada kebijakan yang tertuang dalam peraturan gubernur nomor 23 tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022 12. Kampung Susun Aquarium Saat hari ulang tahun RI ke-76 Anies Baswidad meresmikan Kampung Susun Aquarium Pemrof DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan 2 blok dari 5 blok hunian Kampung Susun Aquarium yakni Tower Blok B dan D serta para warga Kampung Aquarium bisa menempati hunian layak tersebut 13. Flyover Tapal Kuda Proyek yang juga dibangun saat masa kepemimpinan Anies Baswidad adalah 2 flyover tapal kuda yang berada di Lenteng Agung dan Pasar Minggu Jakarta Selatan kedua flyover tersebut dibangun sebagai sarana putar balik kendaraan dari dan ke arah Pasar Minggu atau depo agar pengendara tidak harus melintas di perlintasan kereta api tidak hanya itu, jalan layak juga dibangun untuk mengurek kemacetan di sepanjang jalan Tanjung Barat Teraya Jakarta Selatan 14. Kampung Susun Bayam Di masa kepemimpinan Anies Baswidad, masyarakat Kampung Bayam dibangunkan hunian untuk warga Kampung Bayam yang rumahnya tergusur akibat pembangunan Jakarta Internasional Stadium namun saat Anies Baswidad purna dari tugasnya penggantinya Herbudi Hartono tidak kunjung memberikan kunci tersebut kepada warga yang pernah menerima 15. Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Anies Baswidad melakukan revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebagai wadah bagi seluruh pegiat seni dan budaya agar bisa melahirkan karya-karya besar di kemudian hari Anies berharap revitalisasi Taman Ismail Marzuki dapat dimanai bahwa dari Indonesia agar hadir seniman-seniman hebat mewakili Indonesia di gelangkan dunia 16. Anies Baswidad juga membangun Simpang Temul Babulus yang menjadi akses penghubung bagi para pejalan kaki menuju titik transit multi roda dari stasiun MRT menuju transit plaza dan sebaliknya hal itu akan membuat warga Jakarta lebih nyaman saat menggunakan transportasi umum 17. Taman Tempat Ecopak Taman tersebut didesain dengan mengusung 3 konsep utama dalam pengembangannya yaitu fungsi ekologi, ruang sosial, edukasi, serta rekreasi Sejak dibuka pada April 2022 Taman tersebut banyak mendapatkan respon positif dari berbagai komunitas dan pemerhati desain Taman Ecopak adalah salah satu dari 400 taman yang dibangun dan direvitalisasi oleh Anies Baswidad saat menjabat sebagai kependudikai Jakarta 18. Merenovasi Taman Makam Tokoh Bangsa di Tempat Pemakaman Umum Karet Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat TMTP Karet Bifak merupakan bagian dari 100 taman maju bersama yang direnovasi oleh Anies Baswidad TPU Karet Bifak banyak menjadi tempat peristirahatan terakhir para tokoh di Jakarta Hal ini karena banyak dari mereka hidup dan berkarya di Jakarta Oleh karena itu, TMBT dapat menjadi sarana publik bagi peziara atau pengunjung untuk mendapatkan inspirasi dari kisah hidup mereka Adapun, TMTP Karet Bifak dilengkapi dengan berbagai fasilitas sebagai sarana bagi peziara atau pengunjung Sebut saja galeri TMTP yang dapat digunakan sebagai wadah berdiskusi dan bertukar gagasan terkait perjalanan tokoh bangsa terkait di lokasi pemakaman tersebut 19. Merenovasi Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu di Blok M Satu lagi ruang ketiga sebagai ruang publik hadir di tengah-tengah kota Jakarta yakni Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu Taman hasil revitalisasi ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidad Taman ini sesungguhnya telah berdiri sejak tahun 1948 pada masa awal kemerdekaan Taman yang dikenal dengan Taman Marta Tiahahu ini dirancang mengusung konsep landscaper dengan menyamarkan bangunan pada area taman menjadi kesatuan landscape taman sehingga secara visual yang terlihat dari jalan adalah tutupan area hijau pada taman 20. Merevitalisasi Kampung Gembira Gembrong Anies Baswidad membangun 136 unit rumah yang dibangun di pasar gembrong menggantikan tempat tinggal korban kebakaran pembangunan tersebut diketahui karena kebakaran hebat melanda pasar gembrong pada saat itu sebanyak 450 keluarga atau sekitar 1000 jiwa terdampak kebakaran tersebut 21. Membangun Kampung Susun X Kampung Bukit Duri Kampung Susun yang dibangun di lahan seluas 4000 meter persegi ini adalah korban gusuran di era kepemimpinan mantan kebenuh DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Pembangunan Kampung Susun produktif tumbuh cakung X Bukit Duri dimulai pada 7 Oktober 2021 proses pengerjaan membutuhkan waktu selama 10 bulan 1 unit berukuran 36 meter persegi dengan ketinggalan plafon mencapai 4,3 meter 22. Merevitalisasi Kawasan Cakar Budaya Monas Gubernur DKI Jakarta merevitalisasi Monumen Nasional atau Monas untuk menjaga keberadaan cakar budaya tujuannya menambah rasio atau perbandingan ruang hijau yang berada di kawasan tersebut rancangan revitalisasi ini sudah ada sejak dulu mengikuti aturan keputusan Presiden Indonesia tahun 1995 pembangunan revitalisasi Monas dimulai dari pembangunan Plaza Selatan area ini dikembalikan bentuknya sesuai dengan kepres nomor 25 tahun 1995 tentang penataan kawasan Medan Merdeka terima kasih terima kasih